Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Bapak Ibu Guru Hebat Kembali lagi di channel Terus Belajar Nah kali ini aku akan berbagi Tutorial cara upload Aksi nyata kita di PMM dan bagaimana caranya sih Membuat aksi nyata untuk Bapak Ibu Guru Hebat Yang masih bingung yuk kita belajar Bareng-bareng yuk Nah yang pertama kita masuk ke aplikasi PMM Kemudian kita klik topik Nah sebelumnya kalau kalian ingin Mengupload aksi nyata Kalian harus menyelesaikan suatu topik Dan menyelesaikan modulnya Nah kemudian ini kebetulan aku Mau mengupload aksi nyata Topik bimbingan, konseling, layanan, peminta, peminatan Ini juga ada beberapa aksi nyata aku Yang belum dikerjakan dan yang butuh perbaikan Nah ini dia aksi nyata aku Bimbingan, konseling, layanan, peminatan, dan responsif Nah kita klik aja Praktikan aksi nyata Kita klik yang warna biru Nah ini dia Modulnya sudah aku selesaikan Ada dua modul disini Kemudian kita pilih aksi nyata Kita klik yang pilih aksi nyata Yang warna biru Nah ini dia Ada tiga pilihan aksi nyata Sebelumnya Bapak Ibu Guru jangan langsung klik pilih-pilih Nah ini kan ada sebelah kanan Ada tombol pilih-pilih Namun Bapak Ibu Guru Hebat Harus baca dulu rinciannya Apa sih yang harus ada dalam aksi nyata tersebut Dan apa bukti dukung yang harus ada dalam aksi nyata kita Sehingga kita bisa dapat sertifikatnya Nah ini dia yang pertama melaksanakan layanan peminatan Ini dilaksanakan oleh guru Yang pertama poinnya adalah Lakukan pemetaan kebutuhan dengan cara observasi, angket, wawancara, dan lain-lain Kemudian yang kedua Buatlah perencanaan sederhana untuk suatu layanan peminatan Yang ketiga Jangan lupa untuk berkolaborasi dengan guru lain Kepala sekolah, orang tua, atau masyarakat jika terperlukan Nah yang kelima adalah Mintalah umpan balik kepada pihak yang terlibat Di sini yang terlibat adalah siswa Bisa siswa, bisa orang tua, ataupun kepala sekolah Yang keenam yang penting banget adalah Unggah bukti dalam satu dokumen Nah yang di upload adalah apa aja Rencana layanan peminatan Yang kedua adalah dokumentasi kegiatan Ini jangan sampai lupa Dan yang ketiga adalah umpan balik Nah jadi dalam satu dokumen itu Harus ada tiga poin ya Rencana, dokumentasi, serta umpan balik ini Jangan sampai terlewat Agar aksi nyata kalian bisa divalidasi dan mendapatkan sertifikat Nah ini kalau bapak ibu guru merasa tidak tertarik sama yang ini Kita bisa lihat pilihan aksi nyata yang kedua Yang kedua adalah melaksanakan layanan perencanaan individu Nah poin-poinnya apa saja Yang pertama ada buatlah profil salah satu murid Menggunakan instrumen asesmen Yang sudah ada di panduan implementasi BK Yang kedua jadwalkan konseling individu murid Yang ketiga laksanakan layanan perencanaan Yang keempat gunakan lembar aksi Yang kelima mintalah umpan balik dari murid Yang keenam unggah bukti Ini buktinya ada profil murid, lembar aksi, serta dokumentasi Yang paling penting adalah buktinya ya Bapak ibu guru hebat Nah kalau kalian mau lihat yang ketiga juga bisa Ini kita pilih melaksanakan layanan responsif Ini yang ketiga Melaksanakan layanan responsif Ini adalah poin-poinnya dan ada unggah buktinya Kebetulan saya mau pilih aksi nyata yang pertama Yaitu melaksanakan layanan peminatan Nah kalau kita mau yang ini Dan sebelumnya kita juga harus sudah bikin aksi nyatanya Nah ini aku bikin aksi nyatanya di aplikasi Canva Untuk bapak ibu guru hebat Kalian bisa masuk aplikasi Canva Menggunakan akun belajar ID otomatis Aplikasi Canva kalian itu sudah termasuk Pro Banyak fitur yang bisa dimanfaatkan disini Nah ini dia judul aksi nyataku Aksi nyata bimbingan konseling layanan peminatan Dan responsif melaksanakan layanan peminatan Disini aku tertarik melaksanakan layanan peminatan Kegiatan ekstra kulikuler pramuka Nah disini ada rencananya juga Tujuannya apa, sasarnya siapa dan waktunya kapan Nah program kegiatan layanan peminatan Kegiatan ekstra kulikuler pramuka Bertujuan untuk membentuk nilai karakter murid Dalam memwujudkan profil pelajar Pancasila Serta melatih kepemimpinan Sasarannya adalah siswa kelas 4 sampai kelas 6 Waktunya setiap hari Jumat Rencananya apa aja disini Langkah-langkah pembelajaran atau langkah kegiatan Yaitu kakak pembina memberikan salam dan doa Kakak pembina memberi materi pramuka Memberi tugas kelompok Melaksanakan icebreaking Memberi refleksi dan salam dan doa Ya seperti kegiatan pramuka yang sudah kita sering lakukan Ya Bapak Ibu Guru hebat Nah disini juga ada dokumentasi kegiatan pramuka Yang pertama ada kegiatan dokumentasi pramuka di dalam kelas Saat siswa sedang melaksanakan tepuk pramuka Nah kemudian Kegiatan yang berikutnya adalah Bermain game Game betul salah Jadi disini siswa diharapkan dapat Menyelesaikan tugas Dan tugas dengan kompak Nah yang ketiga adalah kegiatan ke pramukaan di luar Bapak Ibu Guru hebat bisa memasukkan foto-foto kegiatan pramuka Dalam bukti dukung Serta umpan balik dari siswa Nah setelah melaksanakan kegiatan pramuka Apa sih yang mereka rasakan Disini ada Aku ambil sampel dari dua siswa Ini adalah jawaban mereka Ini adalah jawaban arti dari mereka Yang mereka rasakan setelah mengikuti kegiatan pramuka Nah mereka menjadi lebih disiplin Mereka mengerti artinya kebersamaan Ya intinya berarti Setelah dilaksanakan kegiatan pramuka ini Mereka menjadi lebih baik dari sebelumnya Dan ada kerjasama begitu Nah ini adalah kesimpulannya Kesimpulan ini juga penting banget ya Bapak Ibu Guru hebat Kesimpulannya adalah Layanan peminatan dan perencanaan individu Berisi aktivitas Yang dapat membantu setiap peserta didik Untuk mengembangkan dan meninjau Minat dan bakat siswa Tujuan ekstra kulikuler pramuka ini Diharapkan dapat memberi wawasan dan pengetahuan Serta melatih kedisiplinan Kemandirian Serta kebersamaan dan kekompakan Dalam menyelesaikan permasalahan Nah ini aja Kalau kalian sudah bikin ini Kemudian sudah yakin Kita tinggal unduh atau didownload Nah bentuknya juga harus diubah ya Ini kan masih bentuk PNG Kita ubah menjadi PDF standar Agar jadi satu dokumen Kemudian kita unduh Kita tunggu sampai file-nya terunduh Nah ini dia sedang proses unduh Nanti jika file-nya sudah terunduh Kita bisa masukkan file ini Kedalam aksi nyata PMM Kita ubah judulnya Sesuai dengan topik PMM Yang Bapak Ibu Guru sudah pelajari Sebenarnya kalau Bapak Ibu Guru Sudah pernah melaksanakan aksi nyata satu Berhasil Jadi maka kedepannya itu akan mudah Dan akan berhasil lagi Bapak Ibu Guru hebat Jadi jangan khawatir Kalian pasti bisa Nah jika file-nya sudah terunduh Maka kita masuk lagi ke menu PMM Kemudian kita pilih yang ini Yang pertama ya Kita klik aja tombol pilih Kemudian lanjutkan Nah lengkapi aksi nyata berikut ini Kita geser kursornya ke bawah Lengkapi lembar aksi nyata Unggah dokumen Isi deskripsi Isi refleksi Kita mulai lengkapi ya Kita checklist aja disini Aksi nyata sudah dilaksanakan Dokumen aksi nyata dibuat dalam PDF Dan laporan umpan balik Telah disertakan di dalam dokumen aksi nyata Kemudian kita klik ya lanjut Nah kita pilih lanjut Kemudian kita pilih filenya Ini pilih file yang tadi kita sudah download Nah kalau kita sudah menautkan filenya Kemudian kita beri judul aksi nyatanya Aksi nyata bimbingan dan konseling Layanan peminatan Ini judulnya sesuai dengan topik Bapak Ibu Guru ya Kemudian setelah itu kita ketikan deskripsinya Nah di deskripsi ini ada dua soal Atau dua pertanyaan Yang pertama ceritakan peran Anda Dalam kegiatan layanan peminatan yang dilakukan Nah ini jawabannya sesuai dengan Peran Bapak Ibu Guru hebat Nah peran saya sebagai pembina Pembina ekstra kulikuler peramuka Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu Ceritakan proses yang Anda lakukan saat merancang dan melaksanakan layanan peminatan Ini juga diisi sesuai dengan yang Bapak Ibu Guru lakukan Ini saya melakukan Saya melakukan rencana peminatan Dengan melaksanakan observasi Jadi layanan peminatan ini Saya lakukan berdasarkan hasil observasi kebutuhan siswa Nah kebetulan juga ekstra kulikuler peramuka ini Merupakan kebutuhan siswa Dan efeknya itu baik untuk siswa Serta dapat masuk ke nilai rapot mereka Untuk refleksi juga Kalian harus isi ya Bapak Ibu Guru hebat Bagaimana aksi nyata ini mengubah Anda Aksi nyata ini membuat saya Menjadi lebih mengerti karakteristik peserta didik Serta isi saja sesuai dengan yang Bapak Ibu Guru rasakan Selama membuat aksi nyata ini Di sini isi saya adalah Aksi nyata ini membuat saya lebih mengerti karakteristik siswa Dan cara siswa menyelesaikan masalah Yang kedua Apa yang sudah berjalan baik pada aksi nyata ini Nah kebetulan kegiatan peramuka ini sudah berjalan Dan rutin berjalan setiap hari Jumat Kegiatan peramuka ini bukan cuma Bapak Ibu Guru juga yang ngisi Namun kadang-kadang ada dari kakak-kakak pembina dari SMA Juga bisa mengisi di setiap SD Jadi alhamdulillah kegiatan peramuka ini sudah rutin dilaksanakan di SD saya Yang ketiga Hal apa yang masih bisa ditingkatkan untuk kelainan peminatan berikutnya Nah saya berharap Untuk kelainan peminatan berikutnya Saya ingin melakukan wawancara kepada masing-masing siswa Dan memberikan angket kepada siswa tentang Minat dan bakat siswa itu di bidang apa Agar mereka mampu mengembangkan minat dan bakatnya Sesuai dengan kemampuan mereka Tanpa adanya keterpaksaan Pokoknya tanpa adanya rasa terpaksa Nah kita isi ini aja Ini saya isi Untuk kelainan peminatan berikutnya Saya akan melakukan wawancara memberi angket Tentang hobi dan kesukaan mereka Kemudian kalau sudah kita cek list Dua-duanya Sebelumnya kita cek dulu apakah sudah terisi semua Kalau sudah kita klik kumpulkan Nah ini adalah hasil aksi nyata kita yang sudah kita kumpulkan Kita bisa juga lihat aksi nyata kita Lihat aksi nyata dan bagikan kepada rekan guru di sekolah kalian Ini hasil aksi nyata dari saya Kita bisa lihat ini Nah ini dia file yang kita upload tadi ya teman-teman Kita juga bisa bagikan aksi nyata ini Bisa bagi lewat whatsapp, facebook, telegram, ataupun salin link Nah itu saja penjelasan dari saya Proses mengupload aksi nyata dan membuat aksi nyata Semoga tontonan ini bermanfaat untuk bapak ibu guru hebat semuanya Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga kalian berhasil mendapatkan sertifikat Aksi nyata di PMM Bye bye